ini saya kasih tahu dua garis dikatakan sejajar jika gradientnya sama kita akan bahas 50 soal kompetensi teknis khusus untuk guru SD ya teman-teman untuk part 1 ini guru SD nya part 1 yang umum ya oke teman-teman kita akan bahas 1 per 1 dimulai dari nomor 1 sebagai berikut kita mulai dengan nomor 1 impunan penyelesaian dari sistem persamaan danian dengan 2p ubah x dikurangi sama dengan 5 dan 2x dikurangi sama dengan 3 adalah a 7,2 b negatif 7,2 c negatif 2,3 7, d 2,7 oke kita akan selesaikan caranya begini teman-teman kita lihat yang persamaan 1x dikurangi sama dengan 5 kita tuliskan saja koefisien-koefisiennya atau angka di depannya hurufnya angka di depan huruf x itu adalah angka 1 tidak terlihat ya angka di depannya y itu negatif 1 kan itu kan negatif itu artinya negatif 1 dan 5 kemudian yang kedua persamaan kedua itu 2x dikurangi sama dengan 3 angkanya apa saja di depannya p ubah yaitu 2 negatif 1 3 nah kita cari dulu yang y nah kita silangkan 1x3 silangkan ya ujung sana ujung kiri atas dengan ujung kanan bawah kita kalikan 1x3 dikurangi 2x5 ujung bawah dan ujung atas yang sebelah kanan 2x5 per 1 dikali negatif 1 ujung kiri atas dengan tengah bawah ya dikurangi ujung bawah kiri bawah dengan tengah atas gitu ya caranya begitu ya maka kita selesaikan 1x3 3 2x5 10 3 dikurangi 10 1x negatif 1 negatif 1 negatif 2 negatif 1 jawabannya positif 2 ketemunya berapa negatif 7 per 1 nah y nya berarti berapa negatif 7 dibagi 1 negatif 7 sekarang kita cari x caranya bagaimana kita ubah tadi pada matrix yang pertama itu yang tengah itu kita taruh di depan yang negatif 1 dan negatif 1 itu kita taruh di depan ya jadi begini yang depan jadi tengah ditukarkan tempatnya kita sekarang cari x caranya sama negatif 1 kali 3 dikurangi negatif 1 kali 5 negatif 1 kali 2 negatif 1 kali 1 hasilnya berapa negatif 1 dikurangi negatif 5 negatif 2 dikurangi negatif 1 hasilnya berapa negatif 3 ditambah 5 kan negatif negatif jadi positif negatif 2 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 2 dibagi negatif 1 ketemu negatif 2 jadi x nya adalah negatif 2 y nya negatif 7 jawabannya adalah negatif 2 koma negatif 7 jawabannya adalah c nomor 2 karakteristik pembelajaran IPS salah satunya adalah kajian sejarah sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau sehingga sejarah peristiwa itu yaitu peristiwa yang sebenarnya telah terjadi atau berlangsung pada waktu lampau sejarah sebagai peristiwa merupakan suatu kejadian di masa lampau yang hanya sekali terjadi sehingga tidak bisa diulang kembali perhatikan kalimat di bawah ini nomor 1 sejarah sebagai peristiwa yang abadi 2 sejarah sebagai peristiwa yang dinamis 3 sejarah sebagai peristiwa yang unik 4 sejarah sebagai peristiwa yang penting nah ciri utama dari sejarah sebagai peristiwa adalah sebagai berikut nah ini kalau kita amati soal ini ini yang paling tidak mungkin adalah yang nomor 2 ya nomor 2 sejarah sebagai peristiwa yang dinamis jadi sejarah itu bentuknya statis tetap tidak mungkin berubah-ubah ya sejarah tidak akan berubah karena sudah terjadi waktu lampau tidak dapat diulang lagi berarti sejarah itu statis tidak dapat diulang lagi nah kalau dinamis berulang-ulang bisa jadi jawabannya 1 3 4 itu ya jawabannya ini berikutnya berikut ini yang termasuk gejala alam abiotik yang dipengaruhi oleh gejala alam biotik di abiotik dipengaruhi oleh gejala alam biotik ini untuk ipa ya seperti batuan yang ditumbuhi lumut abiotik dipengaruhi oleh biotik kita cek kalau pelabukan itu kan abiotik dipengaruhi oleh biotik kalau fotosintesis fotosintesis itu meningkat dipengaruhi oleh kadar CO2 dan air berarti biotik dipengaruhi abiotik metafor metamorfosis itu juga dipengaruhi lingkungan jadi biotik dipengaruhi abiotik pernafasan juga dipengaruhi banyaknya oksigen jadi kita pernafas dipengaruhi banyak biotik itu kita oksigen itu abiotik jadi biotik dipengaruhi abiotik jawabannya adalah A berikutnya berikutnya nomor 4 dalam sejarah kehidupan manusia terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya yang lebih dalam dan dengan baik maka yang akan terjadi adalah A kesehatan kesejahteraan kenyamanan hidup B kerusakan lingkungan dan bencana alam C kemunduran kesengsaraan dan kemiskinan B polositana udara lingkungan ini ini kan ada keserasian dapat hubungan antara manusia dengan lingkungan yang lebih baik atau baik maka jawabannya yang menimbulkan A hubungannya baik di A berikutnya ada seorang pemuda sedang meneropong kelompok band kesayangannya di atas panggung jika fokus lensa objektif teropong 14 fokus lensa okulernya 2 maka perbesarannya berat rumus nah ini ini fokus objektifnya 14 fokus okulernya 2 perbesaran itu rumusnya objektif dibagi okuler jadi 14 dibagi 2 nilainya 7 kali jawabannya adalah A nomor 6 2 garis lurus ada 4 X dikurangi Y tambah 2 sama dengan 0 yang satunya Y sama dengan 4 X tambah 1 itu hubungan dari 2 garis itu apa ini saya kasih tau 2 garis dikatakan sejajar jika gradiennya sama ingat ya 2 garis dikatakan sejajar jika gradiennya sama jika berpotongan maka gradiennya berbeda jika tegak lurus maka hasil kali gradiennya adalah negatif 1 atau negatif kebalikan itu ya nah kita cek ini persamaan 1 4 X dikurangi tambah 2 sama dengan 0 bagaimana menentukan gradiennya caranya begini kita pisahkan X dan Y Y kita pisahkan X di sebelah kiri maka Y taruh di sebelah kanan berarti berpindah men Y jadi Y plus 2 jadi 2 rumus dari gradien itu koefisiennya X dibagi koefisiennya Y ongko nengare PX angka di depannya X 4 angka di depannya Y 1 jadi 4 nilainya 4 ini gradien yang pertama sekarang lihat gradien yang kedua Y sama dengan 4 X tambah 1 ini kan sudah bentuknya sudah terpisah Y dan X sudah terpisah maka kita langsung menghitung gradiennya koefisiennya X dibagi koefisiennya Y 4 dibagi 1 nilainya karena sama maka ini adalah sejajar nilainya nomor 7 mengajar di kelas yang berjumlah 40 orang siswa kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah mengulangi pelajaran yang telah diberikan Anda mengamati kegiatan pembelajaran namun selama pengajaran masih cenderung rame dan banyak siswa yang bergurau berdasarkan hal tersebut tindakan Anda adalah A memberikan aturan baru dalam diskusi dengan materi yang berbeda setiap kelompok B membebaskan siswa untuk berdiskusi meskipun rame C menghentikan diskusi dan memaksa siswa untuk memperhatikan D membiarkan saja kegiatan diskusi berlancong dengan anggapan diskusi cenderung rame jadi kalau dalam kegiatan pembelajaran pembelajarannya rame sudah dilakukan diskusi tapi rame maka yang paling cocok adalah membuat aturan baru dalam diskusi dan dikasih materi yang beda-beda sehingga anak-anaknya kelompok-kelompok belajarnya sudah menyelesaikan proyeknya sendiri-sendiri jadi tidak akan rame langit delapan untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak guru lebih tepat menggunakan ini kemampuan emosional anak sosial emosional ada hubungannya dengan orang lain sosial emosional anak jawabannya adalah A sepeda tiga roda gerobak kecil ini kan saling bola ini kan butuh banyak orang gerobakan bersama-sama dengan orang lain kalau kartu gambar kartu kata kartu suku kata ini untuk meningkatkan kemampuan akademis bisa untuk meningkatkan kreativitas siswa jadi tujuannya masing-masing kalau untuk sosial emosional yang ada hubungannya dengan kelompok anak kelompok belajar ada interaksi antara satu dengan yang lain yang paling memenuhi adalah nomor sembilan penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan keluarga negara di era globalisasi saat ini dengan maksud agar A terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia B tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar C adaptif dengan arus globalisasi di nilai keperibadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa yang jelas kalau WPKN seperti itu oke berikutnya nomor 10 ini Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip pembelajaran yang mendidik untuk kelas 3 SD dia melakukan langkah-langkah sebagai berikut Pak Tino yang pertama Pak Tino mengajak siswa mengamati lima ukur kucing yang kedua banyak kepala sekor kucing adalah satu sehingga kalau lima kepala kucing kepalanya ada lima kali satu banyak kepala seikor kucing ada dua sehingga banyak lima ekor kucing berarti lima kali dua banyak kepala seikor kucing adalah empat sehingga banyak kepala lima ekor kucing adalah lima kali empat perasaan yang dilakukan oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika termasuk model pembelajaran apa ini pertanyaannya agak aneh masuk banyak kepala sekor kucing ada empat tapi ini memang saya ambil dari kisi-kisi tahun lalu seperti ini jadi kalau mengajarkan seperti ini kita berarti mengkonstruksi selain mengkonstruksi ini karena menggunakan media asli disuruh mengamati asli maka ini termasuk pembelajaran konteks tual kalau inquiry itu menemukan ini tidak terjadi konsep menemukan ini yang menghitung saja ini medianya yang tersorot itu medianya itu kucing kalau problem itu berbasis masalah bukan cooperative learning itu ada kelompoknya berarti bukan jawaban yang paling memenuhi adalah B pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching and learning nomor 11 hukum merupakan salah satu macam norma yang ada di masyarakat sebagai norma hukum memberikan petunjuk yang mengatur dan menentukan tingkah laku dari A antar golongan B golongan C orang yang satu terhadap orang yang lain D orang pribadi nah hukum itu mengatur menentukan tingkah laku dari orang terhadap orang lain nomor 12 menurut aturan yang ada yang dapat menjadi warga negara Indonesia antara lain adalah anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak memiliki sewarga negara ayah dan ibunya anak baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui memiliki aturan terdapat dalam undang-undang warga negara maka NKRI ini mengalut asas asas warga negara kalau lahir di tempat tempat lahir warga negara berdasarkan tempat lahir maka ini disebut Iusoli kalau berdasarkan keturunan Iusanguinis kalau apart trade apart trade itu kalau tidak memiliki keluarga negara tidak bisa memiliki keluarga negara kalau dipat trade memiliki keluarga negara ganda jadi jadi kalau lahir itu apa warga negara berdasarkan tempat lahir saja maka itu masuknya Iusoli soli itu tanah jadi tanah kelahiran nomor 13 sebuah bangun jajar genjang PGRS memiliki sifat memiliki sisi sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang dibentuk oleh 40 titik koordinatnya PGR koordinatnya titik S berapa untuk menjawab seperti itu maka ini P nya letaknya di sini dan 3,2 Q nya di sini 0,4 R nya di sini waktu maka S nya berapa kita lihat jarak ini jarak yang kedua ini QR ini jarak QR ini kan 4 langkah maka kita tarik dari P ini 4 langkah juga ini titiknya ini titik S kan pas jadi titiknya 1,2 jawabannya nomor 14 kesadaran hukum bagi warga negara sangat diperlukan dalam upaya pemerintah demi keberhasilan pembangunan nasional hal ini bertujuan untuk kesadaran hukum ini tujuan kesadaran hukum ada A,B,C dihitung yang jawaban yang paling memenuhi adalah C kesadaran hukum itu mengetahui pentingnya hukum nomor 15 faktor abiotik atau tak hidup lingkungan tak hidup yang mempengaruhi faktor biotik kita akan kasih satu-satu benih cepat tumbuh pada kondisi gelap jadi penyebabnya gelap yang efeknya benih cepat tumbuh jadi biotik itu benih gelap itu abiotik yang mempengaruhi gelapnya jadi abiotik mempengaruhi biotik lihat bacanya arah panahnya gitu ya biotik biotik dipengaruhi abiotik atau abiotik mempengaruhi biotik udara bersih itu abiotik banyak tumbuhan biotik tapi banyak tumbuhan menyebabkan udara bersih udara bersih disebabkan oleh arah panahnya begitu jadi biotik menuju abiotik longsor erosi itu abiotik penebangan pohon biotik disebabkan itu arah panahnya begitu yang menyebabkan biotik akibatnya abiotik daerah yang banyak pohon itu biotik memiliki simpanan air jadi abiotik jawaban yang benar adalah abiotik mempengaruhi biotik berarti jawaban yang A arah panahnya dilihat abiotik mempengaruhi biotik nomor 16 dalam menetapkan HAM membutuhkan norma di masyarakat adapun tujuan diperlakukannya norma di masyarakat adalah A menjamin kebahagiaan jasmani manusia karena penunayan fungsi moral B tidak menimbulkan konflik badan terasa menisau perasaan berdosa atau kekejawaan C menjamin keharmonisan antar hubungan ribadi D menjamin tegaknya rekat martabat E memberikan motivasi jawaban yang tepat adalah menjamin keharmonisan jadi tujuan norma itu menjamin keharmonisan nomor tujuan 17 menurut model pembelajaran matematika konteks tobal komponen utama CTL CTL itu memiliki tujuh komponen utama mana ini yang tujuh yang pertama itu 1 2 3 4 5 ini yang tujuh ini kontruktifisme inquiry bertanya masyarakat belajar model refleksi dan penilaian autentik yang lain tidak ada yang tujuh 18 salah satu kegunaan mempelajari keragaman sejarah di Indonesia adalah memahami aturan hukum mengenai ekonomi kerakyatan ada keterkaitan antara konstitusi undang-undang 45 dengan ekonomi kerakyatan letaknya ada di mana A adanya orientasi kerakyatan yang sangat kuat diantara keduanya B ada kemandirian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan C ada kesamaan visi misi D adanya penguasaan negara terhadap sektor usaha strategis hubungannya apa antara konstitusi dengan ekonomi kerakyatan ini kemandirian masyarakat nomor 19 perhatikan data nilai interval 41 sampai 58 orang nilai interval 51 sampai 66 orang 61 70 12 orang 71 80 sebanyak 4 medianya berapa ini untuk mencari median coba perhatikan frekuensinya ini dilihat frekuensinya totalnya dihitung dulu 8 6 12 4 itu ketemunya adalah 30 kita bagi 2 karena nilai median itu di tengah jadi data ke 15 data ke 15 itu letaknya pada interval mana yang di atas itu 8 6 8 6 itu 14 berarti data ke 15 letaknya disini kemudian kita masukkan rumusnya ini median itu rumusnya batas bawah ditambah setengah n dikurang frekuensi kumulatif sebelum per fi fi itu frekuensi pada datanya kali P panjang kelasnya B dilihat itu yang di arah tanda panah itu ada lingkaran 61 berarti bawahnya sebelum angka 61 60 setengah setengah n tadi 15 ya setengah dari 30 15 frekuensi kumulatif sebelum berarti sebelum jumlah dari sebelum ada panah ini biru itu kan 8 dan 6 8 dan 6 itu kan 14 frekuensi pada datanya itu 12 sedikit kalau dihitung 15 kurangi 14 itu 1 jadi 1 per 12 kali 10 10 per 12 kalau ditotal nilainya 5 per 6 nilainya ternyata 60 5 ditambah 0 83 61 33 jawabannya B nomor 20 model pembelajaran berbasis masalah problem best learning dapat digunakan dalam mata pelajaran PKN untuk mencapai pembelajaran yang efektif berpusat pada peserta didik salah satu ciri pembelajaran yang berpusat peserta didik atau student center learning adalah peran guru sebagai fasilitator nah fasilitator itu adalah apa fasilitator itu memberikan fasilitas jawaban yang tepat adalah yang lainnya kalau kalau memberikan penjelasan itu sebagai pendidik ya memberikan kesempatan kepada menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi juga sama ini mediator menyaluraskan bahan ajar ini sebagai perencana jadi jawabannya di memfasilitasi namun 21 pembelajaran tentang berbagai konsep di IPS sebaiknya IPS A merupakan kemampuan siswa dalam mendeskrikan suatu konsep B diberikan dalam suatu konsep tertentu bukan diterangkan tapi kaitannya dengan sesuatu C merupakan pemahaman makna denotatif istilah konsep tersebut D langsung ditemakan guru segera dicatat sesuatu sehingga mudah diingat ini yang A itu juga kurang tepat yang B juga kurang tepat jawabannya yang C jawabannya adalah C nomor 22 dalam pembelajaran PKN apabila guru menginginkan adanya penerapan pendekatan saintifik saintifik itu 5M ya mengamati menanya dan mengeksplorasi mengkonfirmasi mengkomunikasikan selamat itu maka langkahnya yang tepat adalah mana yang ada kira-kira ada yang paling banyak 5M jawaban yang tepat adalah A menyampaikan ide tertentu itu melalui media bertanya dan mengkomunikasikan jadi secara kelompok itu eksplorasi dan konfirmasi yang lainnya itu hanya sedikit jadi jawaban yang tepat nomor 23 jika hutan tan banyak yang ditebang oleh manusia yang tidak bertanggung jawab secara terus-menerus dan tidak ada penanaman kembali maka akan mengakibatkan ini jawaban yang tepat yang mana patahan tanah meningkatkan kadar O2 tidak kalau yang D kita lihat D dulu D itu meningkatnya kadar O2 berarti bukan karena kalau pohon ditebang oksigennya berkurang yang C kesukuran tanah berkurang betul berkurangnya kadar O2 juga betul kesukuran tanah berkurang kenapa karena pupuk pupuk alaminya dari pohon pohon yang jatuh itu kan dari bat apa itu namanya daun-daun yang jatuh kan sudah tidak ada sudah ditebang jadi gundul maka kesukuran tanah akan berkurang jawaban C benar jawaban B banjir bisa juga suhu meningkat juga bisa karena oksigennya turun diretakkan tanah dan menurunnya kadar CO2 menurunnya kadar CO2 salah harusnya meningkat ya jadi ini yang A salah yang B masih benar yang C benar yang B salah jadi jawaban yang paling tepat kalau saya itu pilihnya C saja nomor 24 dalam perancangan suatu penelitian alam biabiotik meneliti tentang ekosistem air agar pengamatan berjalan baik ini fokusnya ke pengamatan jadi kegiatan pengamatan maka Anda dapat menggunakan A kisi-kisi pembelajaran B strategi pembelajaran ini tidak langsung ke pengamatannya kalau pengamatan itu yang dibutuhkan alat bahan prosedur kerja metode pengamatan dan yang sistematis jadi jawaban yang tepat adalah ini bukan ini bukan yang ini dari praktik juga bukan berikutnya berikutnya yang termasuk gejala alam abiotik yang nomor 26 salah satu karakteristik social study pembelajaran sosial yang bersifat dinamis dinamis itu berubah berubah jawaban yang tepat sesuai dengan perkembangan masyarakat dinamis itu sesuai perkembangan masyarakat kalau IPTEC itu nanti bukan social study tapi science study ya oke nomor 27 bu ini akan menjelaskan konsep operasi penjumlahan pengurangan perkalian dan pembagian tanpa sisa pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan ini kata kuncinya melibatkan bilangan ribuan alat perage yang sesuai adalah ini perhatikan ini block din block din ini ribuan yang merah itu menandakan ribuan yang kuning ratusan ini namanya kartu bilangan 8 tambah 9 7 tambah 9 dan ini namanya kartu bilangan disuruh menyesuaikan ini sama dengan operasi ini neraca angka-angkanya dilihat itu neracanya operasi pembagian nah itu 8 dibagi itu operasi pembagian intinya penjumlahan dan pembagian itu pakai neraca bilangan kalau batang kawasan nere itu seperti ini ini untuk menunjukkan operasi sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan jadi yang melibatkan ribuan itu adalah block din kata dasarnya yang di konce itu melibatkan bilangan ribuan di block din nah 8 Ali membuat Ali mempunyai uang 2 kali uang budi sedangkan Caca mempunyai uang 25 ribu lebih banyak daripada uang Ali agar jumlah uang mereka paling sedikit 125 itu maka paling sedikit uang Caca berapa Ali memiliki uang 2 kali uang budi jadi kalau ditulis A sama dengan 2 B A itu Ali B Budi C nanti Caca Caca itu dengan Caca dengan Ali itu selisih 25 ribu lebih banyak Caca kalau ditulis Cacanya A ditambah 25 ribu kalau begitu bagaimana kan Ali itu 2 kali budi maka Ali ini kita ganti dengan 2 kali budi begini ya hanya diganti 2 B kemudian jumlah uang mereka itu paling sedikit artinya lebih banyak atau sama dengan lebih dari atau sama dengan ya kalau dijumlah lebih dari atau sama dengan 125 kita masukkan A itu 2B B nya tetap B C nya kita ubah ke B jadi 2B tambah 25 ribu semua diubah ke B semua A itu 2B B tetap utuh C nya 2B tambah 25 kalau kita jumlahkan 2B B jadi 5B 25 nya pindah ke ruas kanan jadi dikurangi jadi 5B sama dengan 5B lebih dari atau sama dengan 100 B nya berarti lebih dari atau sama dengan 20 50 maka uang caca berapa tinggal di itu 2B jadi 2x 20 ribu x 25 ribu 40 ribu tambah 25 ribu nilainya adalah 65 ribu jawabannya adalah C ya ini bagian algebar nomor 29 sudut merupakan pertemuan 2-buah garis yang bertumpuk pada titik tangkalnya jika 3 buah sinar garis bertemu dalam 1 titik maka akan menghasilkan 3 sudut jika 4 garis maka akan menghasilkan 6 sudut pertanyaannya kalau garisnya ada 50 sudutnya ada berapa ini simulasinya begin ini kalau 3 garis itu sudutnya kenapa itu tadi 3 ya ini 1 ini 2 ini 3 kalau 4 garis 1 2 3 4 5 6 ya ini ini baris ini sudah saya buatkan rumus cepatnya ini n dikalikan n min 1 berdua kalau 50 berarti 50 kali 49 dibagi 2 n min 1 kan 50 dikurangi 1 kan 49 jawabannya 1 2 2 5 mudah sekali nomor 30 hasil bagi 2 bilangan adalah 5 jumlah 2 bilangan tersebut 36 hasil kali kedua bilangan tersebut adalah titik ini bilangan tersebut misalkan A dan B kalau A kita bagi dengan B hasilnya 5 maka A nya adalah apa A nya 5 B pindah larwas B nya sebelah kanan jumlah 2 bilangan berarti A tambah B nilainya 36 A nya kita ganti dengan 5 B 5 B tambah B 36 nilainya 6 B 36 B nya ketemu 6 kalau B nya ketemu 6 maka kita bisa menjawab A nya kali 5 B 6 kali 5 30 pertanyaannya hasil kali kedua bilangan tersebut hasil kali kan berarti A kali B 30 kali 6 nilainya 180 kita mulai dengan nomor 1 impunan penyelesaian dari sistem persamaan penyelesaian dengan 2 X dikurang Y sama dengan 5 dan 2 X dikurang Y sama dengan 3 adalah A 7,2 B negatif 7,2 C negatif 2,3 7 D 2,7 oke kita akan selesaikan caranya begini teman-teman kita lihat yang persamaan 1 X dikurangi Y sama dengan 5 kita tuliskan saja koefisien-koefisiennya atau angka di depannya hurufnya angka di depan huruf X itu adalah angka 1 tidak terlihat ya angka di depannya Y itu negatif 1 kan negatif itu artinya negatif 1 dan 5 kemudian yang kedua persamaan kedua itu 2X dikurangi Y sama dengan 3 angkanya apa saja di depannya P ubah yaitu 2 negatif 1 3 nah kita cari dulu yang Y nah kita silangkan 1 kali 3 silangkan ujung sana ujung kiri atas dengan ujung kanan bawah kita kalikan 1 kali 3 dikurangi 2 kali 5 ujung bawah dan ujung atas yang sebelah kanan 2 kali 5 per 1 dikali negatif 1 ujung kiri atas dengan tengah bawah ya dikurangi ujung bawah kiri bawah dengan tengah atas gitu ya caranya begitu ya maka kita selesaikan 1 kali 3 3 2 kali 5 10 jadi 3 dikurangi 10 1 kali negatif 1 negatif 1 negatif 2 kali negatif 1 jawabannya positif 2 ketemunya berapa negatif 7 per 1 nah Y berarti berapa negatif 7 dibagi 1 negatif 7 sekarang kita cari caranya bagaimana kita ubah tadi pada matrix yang pertama nama 32 ini tentang PKN ya keluarga negara seorang dapat disesankan dengan proses naturalisasi ketentuan naturalisasi di Indonesia adalah sebagai berikut mana yang merupakan syarat naturalisasi misal carikan ini syarat naturalisasi ya dibaca di poin C itu tidak mungkin karena harus sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah belum memiliki paspor itu berarti bukan karena belum jadi warga negara Indonesia maka tidak memiliki paspor kalau paspornya dari luar negeri maka warga negara luar negeri jadi tidak boleh statusnya tidak boleh berkewarga negara gantai jadi jawaban yang paling memenuhi adalah D tidak memiliki keluarga negara lain kalau B itu kan memiliki keluarga negara lain nomor 33 suku keempat suku ke sembilan aritematika 110 dan 150 suku ke 30 bagaimana ini sudah saya serangkan berkali-kali dan ini FRnya keluar terus kemarin juga keluar jadi kita akan bahas lagi ini kita buat kalau 4 pasangannya 110 kalau 9 itu pasangannya 150 pertanyaannya kalau 30 pasangannya berapa kita cari pengurangannya 9 dikurangin 45 30 kurangi 9 21 150 dikurangi 110 nilainya 40 bagaimana menentukan X ini 150 ini kita pindahkan ke sini kemudian kita kita tambahkan dengan itu 40 itu kuranganan 21 sebelah kiri bagi 5 itu atas 40 dibagi 5 bisa dikecil jadi 8 jadi 150 ditambah 8 kali 21 168 nilainya berapa berarti 318 jawabannya adalah B 34 sebuah kardus berbentuk balok ukuran panjangnya 12 lebarnya 9 diagonal ruangnya 17 maka permukaan kardus tersebut adalah disuruh menghitung luas kita tahu rumus diagonal balok itu kan diagonal ruang balok itu DR kuadrat itu sama dengan P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat masukkan 17 kuadrat itu 12 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah T kuadrat yang cari tingginya 24 28 9 144 81 tekuad pindahkan ruas semua 28 9 sama dengan 225 pindahkan ruas 225 jadi 64 tekuad T berapa berarti 8 kalau T 8 kita bisa menghitung luas ini luas dari balok kan 2 dalam masukkan masukkan ini ya ketung kemudian nilainya ini hasilnya 552 itu proses pengerjaan oke berikutnya bayangan titik pedanti oleh refleksi refleksi itu penterminal terhadap Y sama dengan X dari titik P dan Y itu mana jawabannya jadi ada rumus kalau 1 titik A B direfleksikan terhadap Y sama dengan X nilainya akan dibalik Y sama dengan X itu menghasilkan balikan kalau P 3,5 maka dibalik jadi 5,3 kalau Q 2,6 maka jadi 6,2 jawabannya adalah 5,3 2,6 nomor 35 35 36 dalam pembelajaran PKN menginginkan adanya penerapan pendekatan saint tadi sudah jawabannya ini ya 37 diketahui garis lurus dengan persamaan 2Y tambah X dikurangi 3 sama dengan 0 persamaan garis berikut yang sejajar dengan garis tersebut ada tadi saya sedang memberikan gambar bahwa sejajar itu kalau gradient nya sama kita tentukan dulu gradient 2Y tambah X kurangnya 3 sama dengan 0 pindah pisahkan X dan Y pindahkan X ke sebelah dengan 2Y salah satu dipindahkan jadi dipisahkan X dan dipisahkan sama 2 jadi main X plus X pindah ruang jadi main X main 3 pindah ruang jadi plus 3 rumus nya gradient adalah coefficient X dibagi coefficient Y coefficient x angka di depannya X ada min berarti artinya min 1 angka di depannya Y 2 jadi min 1 dibagi 2 min setengah kita cek satu persatu yang 2Y dikurangi X min 3 sama dengan 0 Y dan X nya belum terpisah pisahkan dulu jadi 2 sama dengan X plus 3 berarti gradient berapa nilainya X dibagi nilainya Y 1 per 2 nilainya setengah berarti bukan sejajat dengan A yang B ini karena sudah terpisah Y dan X maka langsung dituk koefisiannya X min setengah koefisiannya Y 1 jadi min setengah dibagi 1 nilainya min setengah iya betul jadi jawabannya B kalau anda percaya yang C ini Jawa yang D ini bukan juga jawabannya jarak dari kota angkota B 275 Agung naik mobil dari A ke berangkat jam 8 lebih 5 menit kecepatannya 72 waktunya sama 5 berangkat dari B ke 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 53 nah kalau waktunya sama berpapasan maka kita bisa menggunakan rumus ini kemarin di FR sebelumnya kan ada berpapasan tapi waktu beda sekarang ada juga FR yang berpapasan waktu sama rumusnya ini ya cari T nya ya termasukkan S nya 275 V1 nya 72 V2 nya 53 kalau dihitung 275 per 125 itu 11 per 5 kalau disederhana jadikan menit jadi 11 per 5 itu dikalikan 60 supaya enak nilainya 130 kalau dijadikan jam menit berarti 2 jam lebih 12 kalau mulainya jam 8 lebih 5 menit maka ditambah 2 jam 12 menit nilainya 17 menit nomor 39 kebun Pak Andi berbentuk persi panjang ukuran panjangnya 15 meter dan lebarnya 10 meter dipadari biaya pemagaran itu setiap meternya 1 850 maka biaya pemagaran bidang tanah tersebut adalah ini kan bentuknya persipan kalau dipadari artinya kita harus mengikung keliling keliling persipan jangkan 2 dalam kurung P ditambah L maka nilainya 2 15 tambah 10 15 tambah 10 25 jadi nilainya 50 meter 1 meternya 1 850 maka kita tinggal menghitung biaya betulnya 50 kali 1 850 hasilnya adalah 92 juta 500 ribu jawabannya C nomor 40 dalam aturan tentang HAM internasional maka perlu memandang bahwa kita manusia adalah makhluk individu sosial budaya perketuan ada perbedaan individu perbedaan sosial budaya dan ketua maka ini disebut monofluralis kalau kalau homo sosial itu kan makhluk sosial saja individu mana tidak ada homo sapien individu monodualis hanya ada dua jawabannya yang monofluralis jadi selain individu sosial juga budaya dan ketuhanan nomor 41 dalam payah menerapkan HAM di bidang keagamaan dibutuhkan sekat toleransi ideologi pancasilah khususnya mengamalkan silah ketuhanan yang maesah untuk itu setiap warga negara yang A membiarkan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan terhadap tuan yang maes B dapat melaksanakan semua saja C membina kerjasama di bidang sosial D mengutamakan rasa persatuan ini yang paling tepat adalah D nomor 43 tujuan pembelajaran IPS ditinjau dari sistem pendidikan dasar secara menyeluruh ini secara menyeluruh pasti kalian sudah tahu ya jadi tujuan dari pembelajaran pendidikan tujuan dari pendidikan itu kan mengembangkan sikap pengetahuan keterampilan jawaban yang tepat adalah B nomor berikutnya tradisi dan peninggalan sejarah merupakan suatu bentuk kekayaan bangsa yang harus dijaga sebagai kebanggaan yang manfaatnya dapat memperpokok kebudayaan nasional caranya bagaimana A memelihara warisan budaya masa lampau menyelesaikan dengan kehidupan model B memugar bangunan bersejarah tidak fungsi melarus tidak mungkin ya yang C menyimpan benda-benda di dalam mosium ini juga ada baiknya tapi juga karena ada tidak tidak hanya benda-benda karena ada rumah juga dia menghormati tradisi kebudayaan daerah sendiri nanti kalau menghormati di daerah sendiri yang lain dihormati tidak jawaban yang paling tepat adalah A baiknya bayangan titik P dan Q oleh refleksi refleksi itu penterminan terhadap Y sama dengan X dari titik P dan Q mana jawabannya jadi ada rumus kalau 1 titik A B di 45 spadrum berbentuk tabung ukuran tingginya sama dengan garis tengah lingkaran garis tengah itu diameter ya 28 cm maka volume drum tersebut jika diisi sampai penuh berat menghitung volume tabung yang kita masukkan apa saja yang ada pada sopa diameternya kan 28 maka R nya akan ketemu ini T nya juga 28 karena sama itu R nya kan berarti separohnya diameter disuruh menghitung volume rumusnya V sama dengan VR kuadrat T 22 47 kali R nya 14 14 28 ini dan ini bisa dibagi ketemunya 2 jadi 44 kali 14 kali 28 hasilnya adalah 17 248 cm pangkat mau diubah kali terjadi naik satu trap ke atas jadi liter itu desimeter titik naik satu trap berarti bagi seribu karena ini bentuknya ribu jawabannya yang tepat adalah 17 24 liter berikutnya bukan merupakan cara-cara mem para frasikan prosa menjadi puisi para prase prosa menjadi puisi menyimpulkan prosa tersebut menjadi kalimat puisi ini yang bukan ya itu jelas bisa menyimpulkan prosa diubah 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 menjadi kalimat puisi bisa mau perjelas tema prosa menjadi tema puisi betul mengubah tema prosa menjadi tema lain ya tidak ini kan mau dijadikan puisi jadi tidak boleh mengubah tema prosa menjadi tema yang ya salah jadi jawabannya C menafsirkan kata-kata kias menjadi lukas betul jadi jawabannya adalah C jarak dari kota A kota B 275 aku naik mobil dari A ke B berangkat jam 8 lebih 5 menit kecepatannya 72 waktunya sama 5 berangkat dari B ke A kecepatannya 53 nah kalau waktunya sama berpapasan maka kita bisa menggunakan rumus ini kemarin di apa FR sebelumnya kan ada berpapasan tapi waktu beda sekarang ada juga FR yang berpapasan waktu sama rumusnya ini ya cari masih di 8 sejarah merupakan salah satu karakteristik di pembajaran IPS merupakan cabang ilmu pengetahuan untuk menggaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau sejarah mempunyai sifat yang khas dibanding ilmu lain karena a. peristiwa yang tidak menghubungkan dimensi kronologi dalam periodi sejarah b. peristiwa sejarah memunculkan pengetahuan baru yang tidak dapat dijadikan rujukan c. peristiwa sejarah menimbulkan ragam hipotesis yang bermuara pada daya nalar dan analisis di presiden menyangkut tiga dimensi lampau ini jawaban yang paling betul ini 4.9 suatu kelompok belajar terjuang rata-rata ini banyak FK Rata-rata wilayah 1 oke kita bahas ya 1 kelompok belajar terjadi dari 12 anak rata-ratanya ke 12 nya 78 masuk anggota seorang anggota baru rata-ratanya menjadi 79 berapa anak itu kan kita kemarin sudah juga bahas kalau disuruh menjumlahkan 12 anak kan ada 12 anak rata-ratanya 78 kalau jumlah nilainya berapa tinggal kalikan saja 9 36 masuk satu orang berarti anaknya jadi 13 13 kali rata-ratanya berapa 79 berarti 10 27 berarti anak tersebut berapa tinggal dikurangkan saja 10 27 dikurang 9 36 ini berapa 91 ya kemudian kelas nomor 50 ini banyak sekali ini ibu merancang pembelajaran matematika SD tentang nilai tempat satu menyiapkan berbagai benda dua menuliskan suatu bilangan beliasan meminta siswa mengambil meminta siswa membilang meminta siswa mengambil benda sebanyak nah ini semuanya ini jadi untuk mengajarkan ini mengkonstruksi mengkonstruksi pemikiran anak mengkonstruksi ilmu anak jadi jawabannya ini yang C ini konstruksi ya salah satu konstruksi ya seperti ini caranya oke teman-teman itulah 50 soal nanti ditunggu ya untuk pedagogik akan kita bahas setelah video ini jadi tonton baik-baik video ini yang belum subscribe silahkan subscribe dan kasih komentar terima kasih pada teman-teman yang sejak saya membahas FR yang berkembang itu banyak banyak sekali respon positifnya ada yang pak ini salah ini salah ini jawabannya betul terima kasih ya oke selamat belajar dan semoga kalian semua yang menonton video ini lolos semua